Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Shifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Eksekusi rumah di Kelandasan Ulu Balikpapan diwarnai ketegangan karena sang pemilik keberatan. Intro Antre membeli gas LPG murah terjadi di kantor Kelurahan Karanganyar, Samarinda. Intro Hari Anak Nasional di Samarinda dirayakan dengan menampilkan berbagai kemampuan pelajar. Intro Ketegangan mewarnai eksekusi rumah di Jalan Kiai Haji, Agus Salim, Kelandasan Ulu Balikpapan, Rabu Siang. Meski begitu ketegangan tersebut berhasil diredam oleh polisi. Pemilik bangunan didampingi kuasa hukumnya hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya diratakan dengan alat berat. Mereka heran dengan sikap pengadilan tinggi, karena sebelumnya perkara ini sudah dimenangkan pemilik bangunan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Mereka juga menegaskan lahan yang digugat itu hibah dari kerabatnya dan kini sudah bersertifikat. Jadi ada dua putusan yang berdiri masing-masing. Tetapi kalau bicara hukum, mungkin pakar hukum di Indonesia saya harap bisa mendengar bahasa saya ini. Perkara yang sudah ingkrah tidak bisa diajukan upaya hukum lagi. Sementara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Haji Abel Hasan sebagai tergugat satu atau tergugat dua pada saat diadili dalam tahun 1990 yang tidak dihadiri oleh beliau. Itu dimenangkan bagaimana kita mau bawakan putusan ini ke pengadilan tahun 1990 kalau undangan aja kita gak hadiri. Kalau ada putusan ini saya pastikan, saya pastikan hakim pengadilan negeri belakang lebih bijak, tidak akan membuat putusan perstek. Saya yakin, pasti putusan akan ditolak berdasarkan negara yang bisa ditolak karena perkara sudah ingkrah. Kecewa dan sedihkan perjualan ini sekali. Dan hal kemahiran eksekusi ini. Sebelumnya sudah ada pemberitaan belum dapatnya? Ya ada. Ada. Ya kita kan sudah sama pengecara semua. Sudah dipuasa hukumkan ya. Sudah dipuasa hukumkan. Keputusan pengadilan tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor 98. Panitera pengadilan negeri Balikpapan Munir Hamid menegaskan eksekusi dilakukan setelah pemilik bangunan tidak melakukan perlawanan dan penolakan secara resmi. Bahkan upaya menghadirkan kedua belah pihak sudah dilakukannya. Al-Waris nomor 2 F981 tanggal 7 Februari 1981. Surat keterangan patwa Al-Waris nomor 16 AW1975 tanggal 20 Desember 1975. Sampai detik ini, sampai detik ini, berumah ada juga perlawanan secara resmi yang diajukan oleh para yang keberatan terhadap objek ini. Kalau saya cerita dari awal mungkin terlalu panjang ya. Karena ini prosesnya sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun aktifnya dari pemohon ini. Dan juga orang saudara-saudara kita yang menempati tanah yang di dalam juga sudah kita panggil. Semua sudah berhidup-hidup aturan-aturannya sudah. Belum ada keterangan resmi dari penggugat terkait hal ini. Sementara warga yang rumahnya sudah dibongkar masih akan terus melakukan perlawanan. Amir Hamzah dan Riani Mantini Melaporkan dari Balikpapan Tabrakan dengan melibatkan tiga mobil terjadi di jembatan flyover atau jembatan layang Samarinda selasa malam. Peristiwa tersebut menyebabkan dua mobil rusak berat sedang satu mobil lagi rusak ringan. Kecelakaan bermula saat Inova bernomor polisi DB1168MF melaju dari arah Juanda menuju AW Syahrani. Saat di tengah jembatan mobil itu menyerempet bagian belakang mobil terios hingga menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan masuk ke jalur sebelah. Di saat bersamaan sebuah mobil melaju dari arah berlawanan menyebabkan tabrakan terjadi. Mobil hitam di depan saya di belakang. Yang mobil ini dari arah bawah ke atas. Mungkin dia hilang kontrol, dia tabrak mobil belakang, bagian belakang mobil yang hitam ini. Waktu dia tabrak, dia keluar jalur, dia banting lagi ke kanan masuk jalur sini, tabrakan di sini. Tapi tidak ada korban jiwa sih, mas. Ada luka-luka tadi? Sementara dari kita tidak ada, mungkin dari penumpang mobil ini. Karena mobil ini kan mobil travel ya, boleh dicekkan. Itu orangnya sekarang di mana, yang nabrak? Lagi dipanggil pihak kepolisian mungkin. Kita seterangkan. Salah satu penumpang Innova menyatakan mobil ini merupakan mobil travel yang membawa sembilan penumpang dari balik papan menuju Kaliorang. Kecelakaan ini diakui terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba bang yang kaget gitu ya? Tiba-tiba kaget, langsung nabrak terios duluan kan? Terios, habis itu. Itu baru nabrak lagi yang LV, yang ini, strada. Jadi rencananya bagaimana ini bang? Rencananya belum tahu ini. Tunggu mengikirkan atas saudara-saudara sini. Bang, tahu enggak kenapa menyebabnya? Penyebabnya ya kurang tahu, bang. Kurang tahu, tiba-tiba aja. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dua penumpang terluka dan satu syok berat. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Kedapatan mencuri uang dan perhiasan. Pasangan suami istri Mas Riani dan Aditya Saputra warga Gunung Lingai, Sungai Pinang Rabu Siang di Gelandang, Kemaposekta, Sungai Pinang, Samarinda. Bersama keduanya di Sita Koper berisi uang tunai 18,5 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas milik korban. Selain itu, sepeda motor yang dikendarai Pasutri tersebut ikut di Sita. Kandit Reskrim Polsekta, Sungai Pinang, Ibda Bambang Suheri, menyatakan pelaku awalnya ditangkap kerabat korban di Jalan Wahid Hashim II. Polisi bergerak cepat dan menggelandangnya ke kantor polisi untuk menghindari amok warga. Dari keterangan awal, inisiatif pencurian berasal dari sang istri. Alasan mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Seorang suami istri melakukan kegiatan pencurian di mana yang lebih aktif melakukan pencurian adalah si istri dengan inisiatif M terhadap korbannya yang merupakan tetangga. Di mana yang dilakukan sang istri atau pelaku dengan cara menggunakan pisau kemudian mengetahui jika di dalam tas bag terdapat uang sejumlah Rp8 juta dan kelihatan emas. Atas ketahuan benda tersebut, si istri atau si pelaku melakukan upaya ingin menguasai barang-barang sebut. Meski sudah ditangkap, namun status keduanya belum ditetapkan karena polisi masih menunggu laporan resmi dari pemilik uang dan perhiasan emas tersebut. Tempat pembuangan akhir sampah di Bujangga, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep, Kabupaten Berau inilah yang dikeluhkan warga. Dampak dari TPA tersebut menyebabkan lahannya yang berada di bawah perbukitan TPA tidak bisa difungsikan karena banyak ditumpuki sampah dan kerap terendam banjir. Merasa tidak nyaman, warga akhirnya mengadu ke DPRD. Mereka meminta DPRD bisa membantunya agar lahan miliknya bisa difungsikan. Mereka memastikan tidak akan menuntut ganti rugi, namun hanya minta agar lahannya bisa kembali ditanami seperti semula. Kalau saya sendiri, samping dampak, kesehatan, bau, dan air, itu lahan milik saya itu sudah tidak bisa dimanfaatkan. Untuk apa-apa tidak bisa apa-apa. Pokoknya sudah rusak total lah, jadi kolam yang tanpa dimanfaatkan. Sebelumnya tanaman apa, Pak, yang sempat ditanam di lokasi, Pak? Banyak, dulu kelapa ada, ada langsat, ada pohon-pohon lain, dan pokoknya macam-macam aduh lah yang kita tanam. Sekarang tuntutan Bapak sebagai warga apa nih, Pak, kepada pemerintah atau bahkan... Saya tidak muluk-muluk, yang penting tanah saya dinormalkan kembali agar bisa saya manfaatkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Brawendi Lijaya menyatakan, penanganan TPA ini harus segera dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Mekanisme penanganannya ia serahkan kepada Pemkap. Asil rapat tadi, ya ini ada penanganan, wajib ada penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ini, nantinya kan perlu aksion, DLHK ya, DLHK ini perlu aksion, nanti juga kita akan memanfaatkan. Aksionnya ini, ya kita syaratkan juga tadi sesuai dengan informasi dari KADIS, bahwa mereka akan berkolaborasi dengan pihak swasta. Karena tadi seperti yang kita dengar tadi, alat berat di sana yang ready, yang bisa dipakai cuma satu unit. Sedangkan total luas lahan tadi yang TPA tadi, tadi kita dengar 24. Untuk meringankan beban Pemkap, DPRD berjanji akan membantu pendanaan melalui anggaran perubahan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.